Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala adihi wa ashabihi azma'in Teman-teman, para pemirsa, rahimakumullah Niat sholat hajat di Rabbubakasan Ini adalah ijazah dari Mbah Mun Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, Jawa Tengah Jadi pada hari Rabbubakasan Itu tidak ada sholat Rabbubakasan Dan sudah difatwakan oleh Khadratul Syekh Hashim Asari Bahwa tidak ada ajaran Islam yang bernama Sholat Rabbubakasan itu tidak ada Tapi disini kita tidak sholat Rabbubakasan Tapi sholat hajat Di sholat hajat itu ada Kalau fikih anak-anak kelas MTS itu sudah ada Sholat hajat, sholat mutlak Itu bisa dilakukan kapan saja Termasuk di hari Rabbubakasan Yaitu rebu terakhir bulan shofar Penutup bulan shofar Yaitu yang hari Rabunya mulai malam rebu Sudah bisa sholat sunnah untuk Memohon perlindungan kepada Allah Hajat kepada Allah Agar dijauhkan dari segala Balak bencana Cobaan dan lain sebagainya Nah menurut Sholat hajatnya itu 4 rokaat 4 rokaat seperti sholat isa Jadi tahiyatnya 2 Lalu ketika berjamaah Itu tidak usah dikeraskan suaranya Jadi sholatnya, sholat sunnah Seperti sholat duhur 4 rokaat Jadi tidak dikeraskan suaranya Nah ada pun niatnya Bismillahirrahmanirrahim Usholli sunnatal hajati Lidaf'il balai Arba'a rokaatin Lillahi ta'ala Usholli saya sholat Sunnatal hajati Sunnah hajat Lidaf'il balai Untuk tolak balak Arba'a rokaatin 4 rokaat Kalau jadi imam Maka tambah Imaman lillahi ta'ala Kalau jadi makmum Maka ditambah Makmuman lillahi ta'ala Kalau sholatnya sendiri Tidak usah pakai imaman Tidak usah pakai makmuman Langsung Arba'a rokaatin Lillahi ta'ala Usholli sunnatal hajati Lidaf'il balai Arba'a rokaatin Lillahi ta'ala Liatnya usholli sunnatal hajati Lidaf'il balai Arba'a rokaatin Lillahi ta'ala Aku niat sholat hajat Untuk tolak bencana Empat rokaat Karena Allah ta'ala Ini kalau jadi makmum Ditambah Sebagai makmum Karena Allah ta'ala Kalau jadi imam Sebagai imam Karena Allah ta'ala Jadi sudah Bisa semua niatnya Gampang Usholli sunnatal hajati Lidaf'il balai Arba'a rokaatin Imaman atau makmuman Lillahi ta'ala Nah itu kan sholatnya Empat rokaat Setelah Fatehah Apa saja yang dibaca Ini adalah daftarnya Jadi tiap rokaat kan Baca fatehah Setelah baca fatehah Itu Membaca Empat surat ini Jadi masing-masing Rokaat Itu dibacakan fatehah Dan empat surat ini Yang pertama Surat Al-Kawthar Inna a'atayna Kal-Kawthar Itu sebanyak Tujuh belas kali Setelah itu Disambung Al-Ikhlas Kul-A'u'ul Huwallahu Ahad Sebanyak lima kali Kemudian surat Al-Falat Satu kali Surat An-Nas Satu kali Jadi ada empat surat Yang dibaca Setiap selesai Membaca fatehah Rokaat pertama Sama Rokaat kedua Sama Sampai keempat Semuanya sama Bacaannya Yaitu setelah fatehah Empat surat ini Setelah sholat Itu ada doanya Doa yang dibaca Sheikh Honam Emun Adalah seperti ini Kalau tidak hafal Bagaimana Kalau tidak hafal Dibaca Insyaallah Nanti Di deskripsi Di bagian video ini Di bagian bawah video ini Kami kopikan Ini doa Supaya bisa dibaca Kalau tidak bisa baca Doa saja Pakai Doa Sapu Jagad Yaitu Rabbana Atina Fitun Ya Hasanah Itu intinya sama Yaitu Ya Allah Berilah kami Di dunia ini Kebaikan Tidak terkena Bencana Mendapatkan kebaikan Kesuksesan hidup Ketentraman Lahir dan batin Amin Dan juga Di akhirat Kehidupan yang baik Di hari akhirat Dan Lindungilah kami Jagalah kami Dari neraka Tapi kalau hafal doa ini Bisa dibaca Kita akan baca Dari awal sampai akhir Bismillahirrahmanirrahim Wa sallallahu ta'ala Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa shuhbihi wasallam Na'udhu billahi min syarri hadal zamani wa ahlihi Wa na'udhu bijalalika wa jalali wajhika Wa kamali jalali kudusika An tujiruna wa walidina wa awladana wa ahlana wa ahbabana Wa ma tuhirtuhu shafat qulubina min syarri hadhi ssanati Wa qina syarra ma qobita fiha Wa srifa anna syarra syarri shafara Ya kariman nadar Wa khtim lana fi hadhi syarri wa dahri bi salamati Wa al-afiyati wa sa'adati lana wa liwalidina wa awladina wa ahlina Wa ma tuhirtuhu shafat qulubina wa jami'il muslimin Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa shuhbihi wasallam Menurut riwayat beberapa santri beliau Ada juga tambahan doa yang dibaca oleh Syekhidah Muhammad Zubair Yaitu seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummiyi Wa ala alihi wa barik wa salim Allahumma inna na'udhubika min syarri hadha syahri Wa min kulli syiddatin wa balain wa baliyatin Qadjar taha fihi ya dahru Ya malikat dunya wal akhirah Ya aliman bima kana wa ma yakunu Wa man iza arada sayy'an Kala lahu kunu fayakun Ya azaliu ya abadiyu Ya mubdiu ya mu'id Ya dhal jalali wal ikram Ya dhal arshil majid Anta taf'al ma turid Allahumma khrus bi'aynika Anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana Wa dinana wa dunyana allati Ibtalaitana bisuhbataha Bi hurmatil abror wal akhyar Bi rahmatika ya azizu ya ghafat Ya karimu ya sattar Bi rahmatika ya arhaman rahimin Allahumma inna nas'aluka Bi asma'ika al-khusna Wa bi kalimatika al-tamati Wa bi hurmatin nabiyika muhammadin Sallallahu alayhi wasallam An-tahfaduna wa an-tahfaduna wa an-tahafiyana Min balaika ya daafi'al balaia Ya mufarj alhammi Wa ya kashifal ghamm Iksif anna ma kutiba alayna Fi hadhi s-sanati Min hammin au ghammin Innaka ala kulli shay'in ghadir Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallama taslimah Lalu ditutup dengan Salawat munjiyat Allahumma salli Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin Solaatan tunjinah Bihah min jamii Al-ahwali wal-ahfad Wa taqdilana biha Jamii al-hajat Wa tuthhiruna biha Min jamii al-sajj'at Wa tarfawuna biha Indaka a'ala dharajat Wa tubaliguna biha Angusul ghayat Min jamii al-khayrati Wa ba'da almamad Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallim Allahumma shrif anna Sharra ma yangzil Min al-samah Wa ma yakhiruj Min al-arbi Innaka ala kulli shay'in ghadir Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallam Wa sallama tasliman kathira Wa alhamdulillahi Rabbil alameen Para pemirsa Rahimahkumullah Teman-teman yang berbahagia Semoga bermanfaat Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh